assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Azma channel 87 tutorial perbaikan berat rumah tangga dan berbagi di dekreatif dari barang-barang bekas saya berima untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini saya akan semoga teman-teman semua selalu berkesehatan saya jasman saya terhadap selalu berkeselamatan selamat dulu yang gak harap nanti dan juga selalu berizki salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman disini saya akan berbagi ilmu berbagi pengalaman kepada teman-teman semua cara memperbaiki regulator marknya apa ini starcam ya starcam ini bocor ini baru ya belum ada satu bulan ini sudah bocor bagaimana cara mengatasinya ya kita cari tahu titik kelemahan dari regulator starcam kita coba dulu nah terdengar ya ini akan saya kasih kalau teman-teman mempunyai regulator seperti ini entah itu starcam ataupun destek ya ya ini teman-teman langsung bongkar bagian manumenternya teman-teman ya karena apa karena titik kelemahan dari regulator destek atau starcam ini disini di manumenternya ini langsung teman-teman buka ya buka seperti ini teman-teman kemudian ini juga dibuka ini bisa dibuka teman-teman tutup bagian atas ini bisa dibuka nah seperti ini dilepas semua nah dalamnya seperti ini kemudian teman-teman lepas bagian ini juga sudah terlepas nah lepas seperti ini ya teman-teman disini ya gak ada seal cuman pakai plastik ya seperti ini tentunya akan mudah bocor seperti ini ya keadaannya langkah berikutnya ini dilepas dulu untuk melepas ini ini teman-teman pakai tang seperti ini ya teman-teman ya tang jepit seperti ini kalau pakai tangan kayaknya susah ya kalau tangan kosong jepit seperti ini sebentar ini untuk melepas ini diputar ke kiri nah putar ke kiri seperti ini nah seperti ini teman-teman ya ya setelah ini terlepas manometer yang lama mana tadi ya terlepas kemudian kemudian teman-teman siapkan manometer yang baru ini kecil mungil ini bagus banyak dari bari kuningan ya harganya cukup murah pilih saja di toko online mungkin kisaran gak sampai 10 ribu teman-teman ya untuk cara pemasangan tinggal dipasang saja ini untuk ukuran dreadnya sama masih kotor ini jangan sampai miring ya pasangnya teman-teman ya harus dipasang yang pas kalau belum pas jangan dipasang dulu jangan diteruskan cari kira-kira yang pas mungkin ini masih kotor ya sudah bisa masuk ini tinggal digensin saja untuk kuncinya pakai ukuran nomor 10 nah seperti ini ini sudah rapat ya teman-teman ini tidak perlu mepet ya begini sudah rapat langsung dicoba nah sudah tidak ada suara gas yang keluar lagi sudah tidak ada yang bocor lagi teman-teman ya sudah aman tidak bocor lagi jadi solusinya seperti itu ya manometernya diganti karena manometernya yang ini kan terbuat dari plastik ya plastik dan itu seringkali bocor dan ini merupakan titik kelemahan regulator dash text star cam dan jenisnya karena untuk manometernya bukan terbuat dari kuningan namun terbuat dari plastik oke kita coba lagi apakah sudah jalan ya untuk jarum manometernya ini sudah jalan nah turun pasang langsung naik jadi cukup mudah ya teman-teman ya cara memperbaikinya cukup diganti manometernya saja masalah sudah kelar masalah sudah beres tidak bocor lagi ya mungkin cukup sekian dari azma c87 mudah-mudahan ini bisa bermanfaat jangan lupa dukung terus azma c87 dengan cara lecture comment dan subscribe segala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati